selamat menikmati sharing lagi nih mam rutinitas ibu rumah tangga di sore hari jadi ini aktivitas aku ya mam setelah aku pulang dari kerja biasanya kalau aku kerja pagi tuh aku beberes rumahnya tuh sore ya mam ya kalau misalnya paginya gak sempet jadi mam hari ini aku mulai aktivitas aku tuh sekitaran jam 4 karena pulangnya pun tadi udah agak telat gitu ya mam ya ini aku mau langsung cuci piring karena pagi tuh aku gak sempet mau cuci piring yaudah akhirnya sore ini baru deh kepegang cucian piringnya gimana nih aktivitas teman-teman semuanya lagi pada ngapain ada yang lagi beberes ke sama seperti aku atau ada yang lagi santai-santai sore atau ada yang lagi jalan-jalan ngomong anak pokoknya aktivitas kita dinikmatin aja ya mam ya mudah-mudahan semuanya membawa berkah sebenarnya ini nih hari minggu cuman aku memang kerja ya mam ya mungkin teman-teman yang kerjanya di pelayanan kesehatan pastinya paham banget lah ya hari minggu kok kerja gitu iya karena memang liburnya itu gak nentu kadang apalagi kalau teman minta ceng kadang kita tuh gak bisa nolak ya mam ya ya ganti-gantian gitu mam kadang kita juga punya keperluan yang memang harus minta tolong teman untuk gantiin juga gitu jadi saling membantu namanya juga kerja tim oke mam ini aku cuci piring udah aku sabun-sabunin lanjut aku bilas-bilasin ya mam ya sebenarnya ini cucian piringnya tuh gak terlalu banyak cuman kalau misalnya aku diemin aja gak aku kerjain nanti dia bakalan beranak pinak mam makin banyak makin banyak gitu jadi sebisa mungkin mumpung masih sedikit ya mam ya langsung garcep aku cuci piringnya supaya gak beranak pinak gitu mam kalau misalnya udah banyak biasanya tuh makin mager ya mam ngerjainnya makin males aja terus kayak makin ditunda-tunda gitu mam jadi ya gitu makin berantakan deh oke mam lanjut lagi ini udah selesai aku cuci piringnya ini nanti aku mau sekalian cuci sinknya ya mam ya supaya lebih bersih gitu mam karena masih ada sisaan sabun sayang banget ya mam ya kalau dibuang mendingan untuk nyuci sink aja kayak gini jadi sinknya pun bersih kalau misalnya mau nyuci-nyuci sayur itu tuh enak aja ya mam ya kalau sinknya bersih jadi gak khawatir sayurnya bakalan kotor gitu udah mam selesai disabun ini langsung aku bilas-bilasin ya mam ya aku siram-siramin pakai air kayak gini nanti sekalian sampahnya juga mau aku buang gitu mam karena kan tadi aku nyuci itu ya mam ya penanak nasi biasanya di penanak nasi itu kan suka ada beras-beras kok beras sih nasi-nasi sisa ya mam jadi dia bakalan busuk gitu kalau gak cepat-cepat dibuang takutnya basi gitu ini cepat-cepat aja aku buang sekalian sekalian nanti aku juga mau beresin sampah-sampah aku tuh mam kebetulan udah waktunya buang juga alhamdulillah udah selesai cuci piring ini lanjut aku mau beresin dapur mau sapu-sapu juga ya seperti biasa ya mam kalau paginya gak kepegang kerjaan rumah itu tuh sorenya tuh selalu aku pegang kayak gini mam karena kalau gak cepat-cepat dikerjain takutnya tuh makin berantakan dan nantinya tuh kita tuh makin capek gitu mam untuk beresinnya jadi sebisa mungkin apa yang bisa dikerjakan aku kerjakan ya mam ya dan aku pun ngerjain pekerjaan rumah kayak gini nih mam aku cicil-cicil mam gak terlalu ngoyo ibaratnya tuh gak yang semuanya kepegang gitu atau gak semuanya tuh aku kerjain dalam satu waktu gitu ya mam ya kalau misalnya udah capek itu dibawa istirahat mam karena kalau dipaksain takutnya nanti malah kecapean dan kita tuh uring-uringan gitu ya mam ya apalagi perempuan kalau misalnya udah kecapean itu bakalan uring-uringan dan yang ada tuh malah nanti moodnya gak bagus gitu jadi lebih baik kalau udah terlalu capek yaudah ditinggalin dulu kerjaannya dibawa istirahat dibawa santai atau nonton gitu ya mamnya leyeh-leyeh gitu nanti kalau udah ada mood lagi udah ada tenaga baru deh dikerjain lagi ini lanjut nih mam aku buang sampah karena ini udah dari kemarin ya mam sampahnya daripada nanti makin gak sedap aromanya jadi langsung aja aku buang kebetulan biasanya hari minggu sore itu ada petugas kebersihan yang ngambil sampah gitu ya mamnya kayak mobil sampah gitu yaudah sekalian aja aku buang supaya nanti petugas kebersihannya langsung ngangkut gitu ini pun tadi pagi aku nyuci apa ya mamnya nyuci keset dan ini udah kering langsung aku mau angkat aja tuh aku sekalian gembokin pagar mam sebenernya pagar aku tuh pendek ya mam ya kenapa aku gembok karena ya gitu mam takutnya nanti lebih itu ya mam ya lebih aman ya gitu ya aku gembok aja deh gitu karena memang kebetulan hari ini tuh suami aku ada kerja luar kota jadi aku di rumah sendirian gitu mam rasanya lebih safety aja kalau semuanya dikunci-kunciin gitu ya mam ya oke mam lanjut lagi ini aku mau beresin karpet ini lantainya tuh udah ngeres ya mam ya karena rumah aku ini kan garasinya tuh di dalam kayak gini mam jadi harus sering-sering disapu gitu dan ini pun lantainya pun udah ngeres jadi aku mau sekalian aja sapu-sapu lantainya biar keset lagi ya mam ya padahal aku nggak ngepel juga sih hari ini karena memang aku ngepelnya tuh nggak setiap hari ya mam kadang satu minggu tuh aku dua kali ngepel atau kapan dibutuhkan gitu mam bahkan kadang bisa sampai lima hari sekali karena memang aku belum punya ngomongan ya mam ya biasanya yang sering kotor-kotor itu kan kalau punya bocil gitu karena di rumah aku nih dua orang dewasa aku sama suami jadi bisa lah ya mam ya nggak harus ngepel setiap hari yang penting disapu-sapu kalau misalnya lantainya udah kotor atau ngeres gitu jadi ini aku mau sekalian bersihin garasi karena garasi aku tuh udah berpasir banget mam ini kendaraan keluar masuk kemudian sendal-sendal juga keluar masuk jadi pasirnya pun ngikut-ngikut gitu ya mam ini aku mau bereskan juga helm-helm jadi ini rak helmnya tuh udah include gitu ya mam sekalian rak sepatu biar lebih gampang aja pas mau pergi ini aku sekalian ya mam bersihin bekas-bekas masker gitu mam biasanya suami aku tuh kalau habis pakai masker tuh males banget suruh buang ketang sampah langsung gitu mam kadang dibundel-bundelin gitu diletak deh di deket-deket helm gitu mam jadi yaudah deh akhirnya aku yang ngeberesin jadi aku sama suami tuh masih pakai masker ya mam apalagi sekarang lagi musim bapil jadi gak musim covid aja ya mam pakai maskernya karena bapil itu kan nularin juga jadi lebih safety aja kalau pakai masker kemana-mana oke mam ini alhamdulillah banget aktivitasku hari ini udah selesai ini udah selesai semua kerjaanku aku tinggal mandi nanti kemudian bisa layeh-layeh dan nontonin video teman-teman semuanya oke teman-teman ini alhamdulillah udah kelar mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ambil yang positifnya buang yang negatifnya terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai terima kasih yang sudah selalu support video-video aku ketemu lagi di video-video selanjutnya mam salam manis dari kami Lilis Andi Assalamualaikum mam bye-bye bye-bye Terima kasih.